Belakangan ini beredar sebuah video viral yang berisikan mengenai pemberian MPAC saat anak baru lahir. Menurut ahli, hal ini tentunya sangat berbahaya mams karena bisa mengancam nyawa anak. Lantas, apa saja bahaya lain pemberian MPAC terlalu dini? Tonton videonya sampai habis yuk mams! Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe YouTube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Memberikan MPAC di bawah usia 6 bulan memiliki efek jangka pendek maupun jangka panjang bagi kesehatan bayi. Pasalnya, pencernaan bayi belum siap untuk mencerna makanan dengan baik. Efek jangka pendeknya adalah terjadi penyumbatan pada saluran cerna. Hal ini dapat membuat usus bayi macet dan makanan tidak bisa bergerak. Maka dari itu dibutuhkan penanganan dokter spesialis bedah anak sebab kondisi ini sangat darurat. Sedangkan, efek jangka panjangnya bayi akan dibayangi dengan penyakit-penyakit kronis seperti memiliki masalah nutrisi, masalah pada metabolisme, hingga penyakit jantung kardiofaskuler di kemudian hari. Tak jarang masalah ini juga bisa terbawa sampai anak tumbuh dewasa lho mams. Jadi, berikan MPAC untuk bayi sesuai anjuran WAO ya mams, yakni saat umur bayi menginjak 6 bulan. Terima kasih telah menonton!